Baik pemirsa kita ke informasi selanjutnya dan ini ada informasi dari seorang dan beberapa cara dilakukan agar warga tetap membatasi jarak sosial di tengah pandemi COVID-19. Sekarang teruna dan pemerintah Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melakukan terapi hantu pocong agar warga takut untuk keluar rumah. Inilah aksi Gembus, salah satu anggota karangtaruna Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Gembus menjadi pocong palsu untuk menjaga kampung agar warga tidak keluar rumah dan berkerumun di malam hari. Cara unik ini dilakukan mengingat penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan. Pocong palsu yang ditempatkan di sejumlah titik desa ini terbukti ampuh, suasana Desa Pogung pun kini sepi. Selain menjaga kampung, pocong palsu juga digunakan untuk memberikan edukasi kepada pemudik yang terpaksa pulang kampung. Kepala desa meminta kepada pemudik untuk mengecek kondisi kesehatannya di posko COVID-19 Balai Desa begitu sampai dari luar kota, agar tidak menularkan COVID-19 ke keluarga di kampung. Pocong palsu ini menjadi simbol bahaya COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat, diharapkan penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Aksi pocong palsu penjaga kampung ini pun viral hingga ke Korea. Sebuah portal berita di Korea Selatan ikut memberitakan cara warga Pogung menjaga kampung. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo, INews, melaporkan.